Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya ketemu lagi dengan saya ya nah teman-teman kali ini saya sedang melakukan proses pengangkutan hasil panen daun talas beneng ya teman-teman seperti ini prosesnya teman-teman nih ini di kebun saya yang berada di bawah naungan pohon coklat ya pohon coklat sama cengkeh nah ini yang saya pegang ini yang prosesnya digulung teman-teman hasil panen itu diambil beberapa lembar kemudian digulung ya kemudian setelah digulung diikat dan dari satu gulungan besar ini terdiri dari beberapa gulungan-gulungan kecil ya teman-teman biar lebih mudah dalam proses pengangkutannya seperti ini teman-teman kelihatan kan banyak pohon-pohon coklatnya ya teman-teman nih ini memang jamo yang ngikutin naik-naikin daun talasnya ya nih seperti ini teman-teman ini juga tercampur ya tercampur soalnya ini baru panen perdana lagi setelah masuk musim kemarau ya sudah banyak daun-daun yang menguning ya di lahan yang ini jadi kita campurkan saja biar mempercepat waktu pemeninan tapi kalau dicampur kayak gini jangan langsung diperam ya teman-teman jangan langsung diperam kita harus bongkar dulu kita pisahkan lagi yang kuning ya biar yang kuningnya biar langsung diproses ya diproses dirajang kalau yang hijau masuk ke proses pemeraman nantinya biar kuning ya teman-teman seperti itu nah ini ditata seperti ini ya biar gak ambur adu dan sulit nantinya ketika proses bongkarnya teman-teman ditata seperti ini ini yang digulung kita simpan di bawah ya kita simpan di bawah soalnya ada daun yang sengaja memang tidak digulung tidak digulung jadi belum digulung ya sebetulnya teman-teman bagusnya sih semuanya digulung biar mempermudah dalam proses pengangkutan tapi gak digulung juga gak masalah sebetulnya teman-teman cuman jadi bawa daunnya dari satu mobil itu bobotnya sedikit teman-teman nah seperti ini yang tidak digulung kita simpan di atas ya kalau kita simpan di bawah nantinya ringsek teman-teman daunnya daunnya pasti rusak daunnya pasti gak akan bagus ya nah seperti ini ini yang tidak digulung kita simpan di bagian atas nah ini sebetulnya udah satu malam teman-teman kita simpan daun talas ini ketika panen besoknya kita ambil dari kebun nah seperti ini teman-teman disimpan dulu di kebun juga bisa cuman simpan di tempat yang teduh teman-teman jangan di tempat yang panas ya kalau di tempat yang panas nyimpannya ini bisa rusak semua teman-teman begitu nah ini kita simpan di bagian atas ya pada saat muat daunnya ke atas mobil seperti ini lebih bagus lagi atasnya tutupi dengan daun pisang teman-teman biar gak terlalu panas lah kalau ditutup sama terpal semua nantinya risk kan nah seperti ini teman-teman udah sampai di lokasi perajangan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video-video saya semoga teman-teman semuanya sehat selalu dimudahkan rejekinya sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati